Hai guys semoga lagi di channel kami sekarang kita akan memberi tutorial itu cara mengisi minyak shockbacker ya ataupun memasang ulang merakit ulang ya untuk cara membongkarnya udah saya buatkan menggunakan alat tracker jadi ini silnya memang enggak saya ganti karena oli minyaknya itu udah kotor banget hitam banget ya jadi ini masih utuh bisa bongkar saya tarik tanpa dicuci di bensin ya cuma dijemur dikeringkan aja baru dilap-lap kain hai 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 kemudian ring kuningan di sini udah nggak masih ada ya jadi kita pasang kalau dikasih silikup boleh mau polosan boleh kalau bautnya masih bagus tanpa menggunakan silikup juga bisa kita kencangkan dulu ya ini udah kencang kunci untuk gampang dikencangin lagi ya bisa menggunakan ini juga bisa mungkin mohon atas kok ayo 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 kita lanjut isi minyak soknya ya jadi tuh 100 ml kita pakai 50 ataupun 55 ataupun 60 ya tergantung mau lempuk apa enggaknya ya Hai nah ini udah 50 ya temen-temen sisa 50 kita tambahkan lima-lima aja biar minta konsumen itu pupuk ya jadi nanti yang satunya lagi sama ya kita tutup ini sekitar lima lima milik 55 ya masih softwarenya yang perp atau patutnya di bawah seperti ini kemudian kita tarik atas lalu kebawah lagi ya biar disini tuh kebuka naik turun lagi kalau misalkan keumpukan boleh ditambahkan lagi kalau kekerasan boleh dibuang lagi tergantung selera itu oke kita kunci kita coba kunci dulu ya kemudian kita kasih kita gunakan reker sekayak burung ini ada stik keras selamat menikmati kita lanjut Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini mengganti tanpa membongkarsi ya. Bantingin aja. Tuh aman, gak bocor ya. Ini gak bocor, ini gak bocor. Ini saya ukuran 55 mili ya. Jadi kalau 60 atau 70 itu keberatan. Ini empuk banget ini. Gak bocor, Rahman. Cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya. viktig, Oke. Pergilah. No, ya don bana gitu. Ok. Betul. Total.